Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa baru semua Kenalkan, nama saya Dr. Hajah Ida Faridah MSI, Jabatan Dekan Fakultas Imo Sosial dan Imo Politik Universitas Bandar Lampung Alhamdulillah kita bisa bertemu di perkuliahan Universitas Bandar Lampung Baiklah, saya akan menyampaikan bagaimana profil singkat dari Fakultas Imo Sosial dan Imo Politik Di SIP dipimpin oleh seorang dekan, terdiri dari 3 program studi Program studi yang pertama adalah Imo Universitas Pabrik dengan Agitasi A Program studi ilmu komunikasi dengan Agitasi B Program ketiga adalah program studi ilmu komunikasi dengan Agitasi B Alhamdulillah anakku semua atau mahasiswa semua bisa berkuliah di Universitas Bandar Lampung Universitas mempunyai kualitas nomor satu di Sumatera Selatan Demikianlah yang kami sampaikan pada hari ini Saya Selaku Dekan, Alhamdulillah terima kasih kepada anak semua Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dr. Malik MSI Bidang keahlian saya, administrasi publik Saya ketua program studi administrasi publik Universitas Bandar Lampung Saya alumni dari Universitas Pajajaran Baik S2 maupun S3 Program studi administrasi publik Jadi ilmu saya linear Perlu saya sampaikan kepada mahasiswa Bahwa jurusan administrasi publik ini adalah jurusan yang paling lengkap Sebab administrasi publik ketika masuk Bisa menjadi ASN atau pegawai negeri sipil Bisa juga di swasta Baik berusaha sendiri maupun bekerja di sektor swasta Sebab setiap orang yang bekerja pasti ada kerjasama Dan disanalah letak adanya administrasi publik Demikian, bilahi topi kuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadipun Pertama-tama, saya ingin mengucapkan Selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman mahasiswa baru Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Perkenalkan, nama saya Reflis Tiawan Saya merupakan dosen di Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Bandar Lampung Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di negeri Burang Merah Rusia Tepatnya di kota Kazan Di Kazan Federal University Dengan konsentrasi penelitian saya yaitu etnopolitik dan politik regional Saya juga merupakan alumni Dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Bandar Lampung Alhamdulillah saat ini Saya sedang menempuh pendidikan melalui Jalur BSI Sosial Pemerintah Federasi Rusia Ada pepatah Rusia yang mengatakan Kakdati Perestayos Mechtat To Perestayos Zid Yang berarti ketika Anda berhenti bermimpi Maka Anda juga berhenti hidup Oleh karena itu Teruslah kejar mimpi kalian Dan wujudkan mimpi kalian itu menjadi kenyataan Selamat berjuang dan selamat bergabung Kepada teman-teman mahasiswa baru Demikian yang dapat saya sampaikan Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Perkenalkan nama saya Azima Dimiati Alumni dari Universitas Bandar Lampung Jabatan sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa semua Kenalkan nama saya Dr. Hajah Ida Paida MSI Alumni Perkuliahan S2 dan S3 Administrasi Publik Universitas Pajajaran Bandung Bidang Keilmuannya Administrasi Publik Jabatan saya sebagai dosen tetap Program Studi Ilmu Administrasi Publik Dengan mengajar mata kuliah Teori Organisasi dan Perilaku Organisasi Sampai jumpa di perkelian selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Randa Agustuti Handayani MM Saya dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saya alumni dari Universitas Bandar Lampung Ilmu Administrasi Negara Dan S2 saya dari Paskasarjana Universitas Bandar Lampung Jurusan Magister Management MM Di sini saya mengajar pada dua prodi Prodi Imul Administrasi Fabrik Dan Prodi Administrasi Bisnis Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Nama saya Masayu Nila Juwita SIP MSI Saya merupakan alumni dari Pada Universitas Sriwijaya Dan Universitas Bandar Lampung Kemudian juga saya memiliki bidang ilmu kebijakan publik Saya merupakan dosen tetap program studi ilmu Administrasi publik Universitas Bandar Lampung Terima kasih Assalamualaikum Salam sejahtera Halo Nama saya Dr. F. Oktavianur Saya sebagai ketua program studi Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang keahlian saya adalah manajemen sumber daya manusia Nanti adik-adik saudara-saudarku sekalian dapat kuliah dengan saya Dalam mata kuliah MSDM dan manajemen strategik Alumni saya Saya tamat S1 saya dari alumni Universitas Lampung S2 saya dari Universitas Bandar Lampung Dan S3 saya dari Universitas Persada Jakarta Nanti adik-adik dapat berhubungan sama saya dalam hal Aktivitas akademik atau aktivitas yang lain Boleh Anda bercerita surat kepada saya Di bidang bisnis Ataupun apapun juga yang terkait dengan prodis saya Mungkin itu yang bisa saya kenalkan kepada Adadik Dan Adadik saya mohon untuk tidak canggung berhadapan dengan saya Itu yang bisa saya sampaikan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Anda semuanya Salam administrasi bisnis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Perkenalkan nama saya Dora Rinova SABMSI Saya merupakan lulusan Universitas Lampung Saya disini mengajar di Universitas Bandar Lampung Prodi ilmu administrasi bisnis Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Dapatan saya sebagai sekretaris Prodi Di ilmu administrasi bisnis Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankanlah nama saya Suwito Bidang kalian administrasi bisnis Jabatan dosen biasa Dan merangkap sebagai sekretaris LPPM Universitas Bandar Lampung Alumni Universitas Brawijaya Malang Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Agus Purnomo MM Sebagai dosen pada Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Di Universitas Bandar Lampung Untuk bidang ilmu Ilmu administrasi bisnis Saya alumni dari S1 Di Universitas Brawijaya Pada ilmu administrasi bisnis Dan S2 nya adalah di Universitas Bandar Lampung Pada program magister manajemen Kemudian melanjutkan studi di S3 Program doktoral pada Universitas Pajajaran Bandung Untuk bidang ilmu administrasi bisnis Demikian perkenalkan saya Dan saya iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ratu Catherine Fajri SABMSI Saya merupakan alumni dari Universitas Lampung Saya adalah salah satu dosen Dari program studi ilmu administrasi bisnis Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Bandar Lampung Pada semester ini saya akan mengajar mata kuliah Keuangan bisnis Perilaku konsumen dan manajemen UKM Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Nama saya Profesor Dr. Haji Homsahirah Romli MSI Bidang keahlian saya adalah komunikasi organisasi Saya ketua pro di ilmu komunikasi Saya alumni S2 dan S3 dari Universitas Pajajaran Bandung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Noning Ferawati MA Saya merupakan alumni dari UPN Veteran Yogyakarta Kemudian untuk pasca sarjananya saya merupakan alumni dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Bidang ilmu saya adalah komunikasi masa dan jurnalistik Di program studi ilmu komunikasi saya merupakan sekretaris program studi ilmu komunikasi Pada semester ganjil ini saya akan mengampu mata kuliah komunikasi masa, komunikasi bisnis, dan manajemen industri media masa Pada semester genap nanti, kalian akan bertemu saya pada mata kuliah Dasar-dasar jurnalistik, literasi media, dan penulisan naskah digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hanim Jadapin Rasmi MA Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pro di ilmu komunikasi Saya menumpuh sekolah sarjana saya di UPEN Veteran Yogyakarta Dan melanjutkan studi pasca sarjana saya di Universitas Gajah Mada Fokus kajian saya adalah komunikasi korporat Pada semester ini, saya akan mengajar mata kuliah antropologi dan sosiologi komunikasi Juga mata kuliah public speaking, dan juga psikologi komunikasi Nah, untuk di semester genap, saya akan bertemu dengan teman-teman Di kelas dasar-dasar public relation, dan juga ada di komunikasi pemasaran digital Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Budi Waskito MSI Saya adalah dosen tetap pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Saya adalah alumni dari Institut Pertanian Bogor Pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021 ini, saya akan mengampu beberapa mata kuliah Di antaranya adalah komunikasi pemberdayaan masyarakat Komunikasi lintas budaya, etika dan filsafat komunikasi, serta aplikasi statistik untuk komunikasi Sedangkan pada semester genap, saya akan mengampu mata kuliah, etika dan profesi komunikasi Manajemen strategi komunikasi, serta mata kuliah teknik penulisan ilmiah Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Wawan Hernawan Alumni Universitas Pajajaran Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi Mengajar pada Universitas Bandar Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru angkatan 2020 Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Desi Wahyuni, SAP, selaku staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan fakultas fisik dan tiga prodi khususnya Yakni prodi ilmu komunikasi, prodi ilmu administrasi publik dan prodi ilmu administrasi bisnis Khususnya seperti surat menyurat, bisa seperti surat riset, skripsi, surat magang, surat tintas prodi Untuk informasi dan pelayanannya bisa dilakukan di ruang TU Lantai 6 Gedung Rektorat Universitas Bandar Lampung Terima kasih Sub indo by broth3rmax